Untuk soal di atas, kita akan memakai syarat fx dibagi gx, gx-nya yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk soal di atas, pertama kita pindah ruas terlebih dahulu. 5 dibagi x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 kita pindah ruas, kemudian penyebutnya kita faktorkan. Kita akan dapat x dikurang 2 dan x dikurang 1, kemudian x dikurang 3 dan x dikurang 1. Setelah itu kita samakan penyebutnya, kita akan dapat 3 dikali x dikurang 3, dikurang 5 dikali x dikurang 2, dibagi dengan x dikurang 1 dikali x dikurang 2 dikali x dikurang 3, kurang dari 0. Kemudian pembilangnya, kita sederhanakan dulu, kita akan dapat min 2x ditambah 1, penyebutnya kita salin saja. Kemudian setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita akan cari pembuat 0 pembilang dan pembuat 0 penyebutnya. Maka untuk pembilangnya adalah min 2x ditambah 1 sama dengan 0, kita akan dapat x sama dengan 1 per 2. Sedangkan untuk penyebut, x dikurang 1 sama dengan 0, kemudian x dikurang 2 sama dengan 0, dan x dikurang 3 sama dengan 0. Kita akan dapat x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan x sama dengan 3. Kemudian, kita gambar garis bilangannya. Di sini bulatan untuk setengah, kosong, karena ditandanya tidak terdapat sama dengan. Sedangkan untuk 1, 2, dan 3, karena mereka adalah penyebut, syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0, maka bulatannya juga kosong. Kemudian kita akan tes daerahnya. Kita akan ambil daerah yang paling kiri, kita misalkan di sini adalah angka 0, kemudian kita masukkan ke dalam pertidak samaannya, kita akan dapat tandanya adalah negatif. Kemudian karena pemfaktoran tersebut, pangkat tertinggi x-nya adalah ganjil, kita akan memakai konsep selang-seling. Karena di sini daerahnya negatif, maka daerah berikutnya adalah positif. Kemudian daerah berikutnya lagi negatif, dan seterusnya. Kita akan ambil daerah yang negatif, karena di soal tandanya lebih kecil. Maka, untuk jawaban dari soal di atas, kita tulis dulu. Penyelesaiannya adalah x kurang dari setengah, kemudian x lebih besar dari 1, lebih kecil daripada 2, dan x lebih besar daripada 3. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Di dalam pilihan jawaban yang ada hanyalah x lebih besar dari 3, maka jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.